Kejalan awal autisme yang mungkin diamati oleh orang tua atau pengasuh pada anak-anak usia baletua itu apa saja sih bunda? Yang pertama tidak kontak mata, yang pertama kalau dipanggil itu dia tidak connect, sering tidak mendengarkan, maaf bukan tidak mendengarkan, tetapi dia tidak connect, tidak ada interaksi dengan kita. Kemudian jarang sekali tidak kontak mata, kemudian kalau dipanggil, seringkali tidak merespon, jalan saja, kemudian kalau dipanggil lagi jalan, kalau dia tidak kenal betul berarti masih bisa digendeng tangannya, dipanggil, itu masih bisa. Tetapi itu yang paling pertama, kedua clapping, dia sering melakukan gerakan-gerakan yang diulang-ulang, misalnya muter-muter, jinjit-jinjit, lari-lari, itu terus yang dilakukan. Kemudian menggerak-gerakan tangannya terus menerus, kemudian kalau anak-anak yang belum bisa berbahasa, dia kayak bubbling gitu ya, kayak ngoceh yang tidak ada aturannya gitu, seperti itu. Kemudian kesulitan bicara, biasanya anak-anak otis sulit mengutarakan bahasa atau komunikasinya kepada kita, dia tidak bicara gitu. Jadi tanda-tandanya itu, kemudian yang ketiga, tidak kontak mata, tidak infleksi sosial, kesulitan berbicara, yang ketiga sulit memahami keadaan gitu ya. Anak-anak otis itu tidak kenal bahaya, kalau misalnya tidak mengenali permasalahan di lingkungannya, walaupun itu lingkungan kecil gitu ya. Sehingga kalau misalnya dia keluar pagar, dia tidak tahu misalnya itu got, atau misalnya itu jalan raya, dia hanya nyebrang-nyebrang aja gitu, gak nolak-nolak gitu ya. Bahaya banget gitu, karena dia tidak tahu bahaya. Ya anak-anak otis, kalau usianya masih 1-2 tahun, bisa dikenali gejalannya, ya itu tidak kontak mata, tidak interaksi sosial, kemudian sulit memahami masalah yang ada sepertinya untuk dirinya sendiri, itu kesulitan gitu. Seperti itu.